Rasmus Hoylund cedera dan akan absen 2 hingga 3 minggu ke depan. Klub mengumumkan kabar buruk tersebut menjelang laga hadapi Fulham. Di musim yang sudah mengalami masalah cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya, pukulan telak ini akan membuat Eric Ten Hag tidak memiliki striker senior di skuadnya. Tampaknya Hoylund mengalami cedera dalam latihan. Dia akan melewatkan pertandingan kandang besok melawan Fulham, dan pertandingan Piala FA Hari Rabu melawan Nottingham Forest. Kemudian derby Manchester minggu depan, dan pertandingan kandang melawan Everton pada akhir pekan berikutnya. Pertandingan terakhir yang bisa dilewatkan Hoylund adalah pertandingan kandang lainnya melawan Sheffield United pada 16 Maret, sebelum jeda internasional. Dengan Ineos mengambil alih operasi sepak bola di Old Trafford, salah satu pekerjaan pertama mereka pastinya adalah menyelidiki apa yang terjadi di Departemen Kebugaran dan Medis. Musim kedua Eric Ten Hag di Old Trafford berjalan mulus, namun masih ada akhir bahagia yang menanti Manchester United. Duduk lima poin dari tempat Liga Champions UEFA dan didukung oleh pengambil alihan minoritas Jim Radcliffe yang mendapat persetujuan minggu ini, Setan Merah mendapatkan momentum menjelang pertandingan hari Sabtu dengan Fulham. Dengan empat kemenangan beruntun di bulan Februari. Terakhir kali mereka memainkan setidaknya lima pertandingan Liga dalam satu bulan dan memenangkan semuanya terjadi pada Januari 2009 di bawah asuhan Alex Ferguson. Penampilan Hoylund berperan penting dalam perubahan haluan Man United, dengan pemain Denmark itu mencetak gol dalam enam pertandingan terakhirnya di Premier League. Setelah gagal mencetak gol dalam empat belas pertandingan pertamanya. Satu-satunya pemain United yang mencetak gol dalam lebih banyak pertandingan berturut-turut di kompetisi ini, A adalah mantan pencetak gol Belanda mereka, Ruth van Distelrooy, yang mencatatkan sepuluh pertandingan pada tahun 2003, dalam delapan pertandingan berturut-turut pada tahun 2001 hingga 2002. United akan mengandalkan Kapten Bruno Fernandes untuk kembali tampil bagus melawan salah satu lawan favoritnya. Dia telah mencetak gol kemenangan dalam dua pertandingan terakhir United di Premier League melawan Fulham, termasuk gol di masa tambahan waktu pada pertandingan sebelumnya di bulan November. Di semua kompetisi, dia mencetak empat gol dalam tiga pertemuan terakhirnya dengan Fulham. Semenjak melakukan debutnya di Premier League pada bulan Februari 2020, Fernandes telah menciptakan lebih banyak peluang dibandingkan pemain lain di kompetisi ini, 405, selain itu ia juga memimpin seluruh pemain di divisi ini dalam menciptakan peluang musim ini, dengan 72. Pendukung Fulham tidak memiliki banyak kenangan indah menghadapi Manchester United. Setan Merah tidak terkalahkan dalam 16 pertemuan Liga terakhir tim, menang 13 kali dan seri 3 kali sejak kekalahan 3-0 di Trevenkoti pada Desember 2009. Faktanya, The Chotagers telah kalah 13 kali dari 16 pertandingan Premier League mereka sebelumnya di Old Trafford, dengan satu-satunya kemenangan tandang mereka atas United di kompetisi ini terjadi di bawah kepemimpinan Chris Coleman pada Oktober 2003, dua kali seri. Dengan Tottenham tidak beraksi akhir pekan ini karena keterlibatan Chelsea di final piala EFL, Manchester United memiliki peluang untuk kembali memberikan pukulan dalam perebutan finis empat besar. Ten Hag memang memiliki beberapa masalah seleksi yang harus dihadapi di sini, dengan Luke Xiao akan absen selama beberapa bulan karena cedera kaki setelah dipaksa keluar di Kenilworth Road, sementara Lissandro Martinez, Anthony Martial, Aaron Wan-Bissaka, Mason Mount dan Tyrell Malachia juga absen. Boss United juga harus mengambil keputusan mengenai Harry Maguire dan Kesemiro, keduanya ditarik keluar di babak pertama. Sensasi remaja Kobi Maino menjadi kandidat starter setelah menghasilkan serangkaian penampilan lini tengah yang tenang. Di semua kompetisi, United telah memenangkan 61,5 persen pertandingan mereka ketika Mainono menjadi starter musim ini, dibandingkan dengan 45,5 persen ketika dia tidak menjadi starter. Sejak Mainono melakukan debut penuhnya di Premier League November lalu, Fernandes, 27, dan Diogo Dalu, 25, adalah satu-satunya pemain United yang terlibat dalam rangkaian permainan terbuka yang berakhir dengan tembakan dibandingkan miliknya 23. Marcus Rashford berharap bisa memperbaiki performa buruknya baru-baru ini di depan gawang di Old Trafford. Dia hanya mencetak satu gol dalam 13 pertandingan terakhirnya di Premier League di sana, setelah berhasil mencetak 10 gol dalam 13 penampilan kandang sebelumnya sebelum periode ini. Alejandro Garnaccio telah mencetak 4 gol dalam 3 pertandingan terakhirnya di Premier League. Manchester United telah menunjukkan peningkatan yang cukup besar dalam serangan akhir-akhir ini. Mencetak 17 gol dalam 7 pertandingan liga terakhir mereka dengan rata-rata 2,4 gol per pertandingan. Mereka rata-rata hanya mencetak 1 gol per pertandingan dalam 18 pertandingan liga pertama mereka pada 2023-2024, mencetak 18 gol. Berbeda dengan United, Fulham mengalami awal yang mengecewakan di tahun 2024, hanya memenangkan 1 dari 5 pertandingan liga Premier mereka, 2 kali seri, 2 kali kalah, sejak mengalahkan Arsenal pada malam tahun baru. Faktanya, Fulham hanya meraih 24 persen poin Premier League mereka di laga tandang musim ini, rasio terburuk di divisi ini gagal menang dalam 11 tandang sejak mengalahkan Everton di McDiess 1. Ada banyak kekhawatiran di Treven Cottage ketika Raul Jimenez mengalami cedera paha bulan lalu, namun performa Muniz menjadi titik terang dengan absennya pemain Meksiko itu. Dia telah mencetak gol dalam 3 pertandingan liga terakhir Fulham, mencetak 4 dari 6 gol timnya dalam periode tersebut. Setelah sebelumnya menjalani 23 pertandingan liga tanpa mencetak gol untuk Fulham dan Middlesbrough. Dia bisa menghadapi persaingan pada hari Sabtu, dengan berita tim terbaru menunjukkan bahwa Armando Brogge akan tersedia setelah absen karena sakit minggu lalu, tetapi Fulham tidak akan diperkuat pemain terpenting mereka setelah Shawau Pahinha menerima kartu kuning ke-10 musim ini. Musim lalu, Fulham kehilangan ketiganya pertandingan liga premier mereka di mana dia tidak tampil, sementara rata-rata kebobolan gol per pertandingan meningkat dari 1,2 dengan Pahinha menjadi 3,3 tanpa dia. Dengan 5 poin dari 12 tandang, klub terbawah Sheffield United adalah satu-satunya tim dengan rekor tandang lebih buruk di Liga Premier daripada Fulham, 7 poin musim ini. Harry Amas kembali berlatih di tim utama Manchester United, hanya sehari setelah berita cedera Luke Shaw yang menyedihkan. Shaw mungkin tidak bermain lagi musim ini karena cedera kaki yang kambuh. Dia akan absen setidaknya selama 3 bulan. Hal ini membuat tidak ada back kiri senior yang fit dan tersedia untuk Ten Hag. Kemungkinannya adalah kita melihat Viktor Lindelof di posisi itu, dan Harry Amas adalah pilihan potensial lainnya. Ten Hag melihat Amas sebagai seseorang yang memiliki potensi untuk bermain secara reguler untuk squad senior di masa depan. Manchester United ingin merekrut striker baru di musim panas untuk membantu Rasmus Hoylund, menurut pakar transfer Italia, Fabrizio Romano. Amu sangat senang dengan perkembangan Hoylund, tapi satu lagi striker akan diget. Namun mereka masih belum memiliki gambaran mengenai pemain tersebut, apakah pemain tersebut akan menjadi pemain muda atau apakah mereka ingin memilih pemain berpengalaman. Hoylund telah mengantongi 13 gol di semua kompetisi untuk setan merah musim ini, sejak bergabung dari Atalanta musim panas lalu, dengan 8 gol dan 2 asist dalam 8 penampilan terakhirnya. Namun, United membutuhkan kedalaman berkualitas di posisi itu, dan mendapatkan striker pelapis yang akan menjaga pemain internasional Denmark itu tetap fit akan sangat bermanfaat. Terima kasih telah menonton!